Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengkonfort file berformatkan RAW ke jpeg dengan menggunakan GIMP. Kita langsung mengklik kanan di file berformatkan RAW. Setelah itu kita pilih open with. Dan kita pilih choose another app. Dan kita pilih more apps. Dan kita pilih GIMP dan kita klik ok. Kalian akan langsung dibawa ke aplikasi RAW Drive untuk memproses foto. Dari sini jika klik ok. Dan kalian langsung mengclose-nya. Maka foto kalian yang dari aplikasi RAW Drive atau foto dengan kualitas RAW akan langsung diimport ke GIMP. Dari sini kita akan memilih untuk menyimpan color profile dari RAW Drive. Kita pilih keep. Dari sini kita bisa langsung memilih file. Dan kita pilih export as. Dan kita pilih select file tag by extension. Kita cari jpeg. Yang ini. Dan kita pilih export. Di sini jika kita membandingkan kotak dialog antara jpeg dengan X. Maka kotak dialog jpeg memiliki lebih banyak pilihan. Tentunya di sini yang kita gunakan sekarang hanyalah kualitas. Dan untuk mengetahui settingan dari kualitas di sini. Kita akan pergi terlebih dahulu ke website dokumentasi GIMP. Sekarang kita pergi. Di sini adalah dokumentasi mengenai kotak dialog GIMP. Ini adalah kotak dialog khusus untuk jpeg. Yang kita bisa melihat keterangan mengenai kualitasnya. Dari sini kita langsung translate. Ketika kalian menyimpan file dalam format jpeg. Dialog yang ditampilkan akan memungkinkan kalian untuk mengatur tingkat kualitas. Kualitas dari 0 sampai 100. Tetapi nilai di atas 95 umumnya tidak berguna atau tidak ada perbedaan. Kualitas default dari gamenya adalah apa nih ma? Biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik. Tetapi dalam banyak kasus. Untuk mengatur kualitas secara substansial lebih rendah. Tanpa tidak diketahui mengurangi kualitas gambar. Kalian juga bisa menguji efek dari pengaturan kualitas yang berbeda dengan memeriksa show review pada image window di dialog jpeg. Dan di sini terdapat catatan bahwa nomor untuk tingkat kualitas jpeg memiliki arti yang berbeda. Pada aplikasi yang berbeda pula, menyimpan dengan tingkat kualitas 80 di game belum tentu sebanding dengan menyimpan dengan tingkat kualitas 80 di aplikasi berbeda. Dengan kata lain, jika kalian menyimpan atau meng-convert gambar dengan format jpeg di game akan berbeda jika kalian meng-convertnya di aplikasi raw drive atau aplikasi yang lain. Sekarang kita lihat di sini. Tadi kalian bisa memeriksa dengan menggunakan show review pada image window di dialog pen. Di sini. Sekarang kita lihat. Kita bisa membandingkannya. Ini adalah kualitas 90. Kita coba ke kualitas 80. Kualitas 70. Kualitas 60. File size-nya semakin berkurang. Kualitas 50. Kualitas 40. Kualitas 30. Kualitas 20. Kualitas 10. Kalian bisa melihat langsung. Kualitas 0. Ini adalah tampilan kualitas dari gambar yang kalian konversi. 10. 20. 30. Kalian bisa melihat kualitasnya. 40. Antara 30 dengan 40. Tidak begitu banyak perbedaan. Jika dilihat dari sini. Kita pilih 50. 60. 70. 80. Default-nya adalah 85. Seperti ini. Dan file size-nya adalah 1,4. Dari sini kita pilih export. Dan kita langsung lihat file-nya. Kita lihat. Dan ini adalah hasilnya. Dengan size 1,5 kita bulatkan. Tentunya di sini. Jika kalian bandingkan. Dari format RAW ke JPEG. Sudah ada pengurangan. 23,5 MB. Sekarang kita buat kembali. Kita pilih file. Kita pilih export as. Kita tambahkan namanya. 50. JPEG. Kita pilih export. Dan kita pilih kualitasnya adalah 50. Tanpa perlu menampilkan preview. Dan kita pilih export. Dan kita lihat hasilnya. Dan kita bandingkan hasilnya. Yang sebelah kanan adalah. File berformatkan JPEG. Dengan kompresi 85. Dan yang sebelah kiri. Dengan tingkat kompresi 50. Sekarang kita lihat. Tentunya di sini. Jika kita melihat baik-baik. Pada tingkat kompresi 85. Tidak terlalu banyak blur. Jika kita membandingkannya. Dengan tingkat kompresi 50. Sangat blur sekali. Jika kalian bisa melihatnya. Di sini. Di sini tidak begitu blur. Tetapi di sini blur. Bahkan terlihat. Kotak-kotaknya. Dan sekarang kita lihat lagi. Kita cari. Bagian yang blur. Di sini tingkat blurnya. Tidak banyak. Sedangkan di sini. Terlihat sangat jelas. Jika ingin kita lebih dekat lagi. Ini sudah paling dekat. Di sini kalian bisa melihat blurnya. Dan di sini tidak. Apapun tingkat kompresi kalian. Yang penting gambar itu. Masih enak. Dilihat. Biarpun tingkat kompresinya 50. Jika kita lihat dari jauh. Keduanya. Akan menghasilkan gambar yang sama. Bagusnya. Kita sedari kejalanan kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.